Teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi kalian biar kalian nggak ketinggalan info-info terbaru dari Bumi Langit YouTube Channel. Dan jangan lupa ikuti video ini dari awas sampai akhir karena bakal ada giveaway buat kalian semua. Halo semuanya, selamat datang di TBC Talk with Creator. Sebuah program di mana kalian bisa bertemu dengan kreator yang bisa membuka wawasan kalian. Wah, kita udah lama banget nih nggak ketemu dan bikin acara TBC ini. Tapi hari ini ada yang spesial karena hari ini aku nggak sendiri. Tapi aku akan dibantu sama Pak Ranger. Ini semuanya di studio. Hai banget, pas muncul ada Pak Ranger. Memang fansnya Pak Ranger-nya banyak banget. Let's go. Oke. Oke. Oke, kayak itu tadi Mbak-Mbak Ranger. Tapi hari ini kita bakal ngapain aja Pak. Jadi tema Talk with Creator kali ini, kita akan ngobrolin tentang Reu Manusia Serigala. Jauh. Dan untuk ngobrolin Reu Manusia Serigala ini, sudah hadir bersama kita semua di sini, dua orang yang nggak asing lagi. Kita sambut semua dengan Maria, ada Pak Erwin Primaaria. Wih, suaranya Pak Gini, tapi ngerata nggak sendiri juga Pak Erwin. Betul. Siapa lagi siapa? Siapa lagi? Kalau bukan Pak Gini Nardi. Wah, siapa lagi banyak banget nih, langsung heboh dari tadi nih, sebelum mulai udah heboh. Tetangga-tetangganya di bawahnya. Di bawah ketangganya. Lumayan banget. Ada ratusan orang nih. Ada ratusan nih ya. Tapi mungkin Pak Ranger, temen-temen di rumah, mungkin ada yang menenang juga. Mungkin mereka bisa perkenalkan gini. Oh boleh. Mau kami yang perkenalkan, atau mereka kayaknya mending mereka aja kali ya, yang kenalan langsungnya. Silahkan. Mulai dari AA Gin dulu deh. Yang paling banyak fans-nya. Paling banyak fans-nya. Maksudnya. Maksudnya. Saya Kina Fisantosa. Kebetulan di Bumi Langit. Di Divisi Commerce. Dan juga diupakan kutra dari Armah Umud Danesteha. Jadi Pak Danesteha ini adalah creator dari si Buka dari Dua Rantu. Betul. Dan pria manusia sendiri lah. Oh. Kita baru sekarang. Kita baru sekarang. Betul. Karena masih dalam satu universe. Ya. Nah. Di sampingnya Pak Dene. Ada bapak-bapak yang sebenarnya pasti sangat tersenyum. Dengan gaya. Siapa Kak Dias? Saya Erwin. Saya anggota Ganesia Fans Club. Wuuuuh. Wuuuuh. Apa. Anggota Ganesia Brothers juga. Wuuuuh. Banyak ya fans club. Di dalam fans club ada fans club. Iya. Oke. Jangan-jangan anggota Giner di fans club juga. Saking. Iya. Oh iya. Ya. Ya. Saking nge-fans nya sampai saya merestaurasi komik-komik Ganesha. Wuuuuh. Antara lain yang akan kita bahas sekarang adalah Reo manusia serigala dari Gunung Tambora. Gus. Mantap. Boleh tolong gak ceritain anggap kita nih gak tau nih ya. Tentang Reo manusia serigala dari Gunung Tambora. Dan tiba-tiba dibelakang kita ada Reo yang mayat cemburu. Ini awalnya gimana ya kok Reo yang dari si buta dari dua hantu. Judul si buta ada Reo nya tiba-tiba ke mayat cemburu. Boleh cerita dulu gak tentang Reo manusia serigala ini gimana sih gitu. Begin dulu kan. Begin dulu boleh. Ya. Jadi sebetulnya Reo manusia serigala ini masih bagian besar dari kisah. Nah antar sebuta dari gua hantu. Ketika Mada Mandrawata alias sebuta dari gua hantu itu sedang belakang ke pulau Sumbawa. Disitu ketemu dengan Reo. Seorang anak yang hilang dari kecil tapi diaksu oleh serigala. Dia hilang ke hutan orang tuanya bertahun-tahun mencari dia kemana gak ketemu-ketemu. Ternyata dia sudah diaksu oleh serigala dan menjadi manusia serigala. Jadi juga jadi salah satu karakter yang menarik ya Reo manusia serigala. Jadi kalau dari cerita In dan Erwin langsung kelihatan bedanya Reo ini dengan karakter-karakter lainnya ya. Tadi dia asuk binatang terus orang tuanya hilang. Sampai dia karena diaksu dengan serigala itu apakah dia otomatis tanda belakang jadi seperti serigala juga? Iya tadinya keanas juga dia seperti serigala ya. Oh ya jadi buas lah gitu ya. Tapi untuk jadi baik dan beradab karena diketemukan oleh Barda dan diasuh juga diajarin lah gitu. Jadi dijadikan manusia lagi ya Barda Mandrawata. Berarti dia itu si Reo ini dililit bukan cuman buat silat-silatan doang ya tapi juga untuk menjagih manusia seriganya. Iya. Karena pada saat Reo itu masih lihat itu kan nilai keperibinatangan yaitu. Lebih besar karena kan si antar ini dia tidak tahu bahwa dirinya itu adalah manusia. Tapi sekian tahun bergaul dengan serigala ya di asuh dalam keadaan putih. Ya jelas naluri hewannya itu sangat kuat. Ya segalak-seganas serigala itu dimana? Pola hidupnya, pola berburunya, sampai dengan mungkin untuk bicara pun nggak bisa. Bahasa manusia ya. Karena itu kan Reo itu boleh dibilang diculik dalam tanda putih itu masih usianya belum 2 tahun ya. Belum 2 tahun ketika diketemukan lagi Reo itu udah usia kurang lebih 8-9 tahun. Lama banget ya, pantasan dia jadi kayak lupa. Bukan lupa, sebenarnya mungkin karena dia waktu diculik itu emang kesadarannya sebagai manusia itu belum terbentuk. Jadi ketika dia sudah, ketika masa pertumbuhan anak kan ada kan. Iya. Menarik-menarik. Tapi kalau kita tadi udah dapet ya cirihan si Reo itu kayak gimana. Tapi apa sih bagian yang paling menarik tentang si Reo manusia serigala ini? Boleh diceritain nggak? Mungkin? Yang paling menarik. Yang paling menarik itu adalah pembentukan karakter merubah Reo, anak serigala dalam kanan putih ya. Yang lebih banyak mengaluri hewan keganasannya itu terlalu, apa namanya, terlalu liar. Itu dikembalikan karakter manusianya itu. Nah itu untuk pembentukan memulihkan dari naluri hewan ke naluri manusia itu bukan pekerjaan yang mudah. Butuh satu jilid sendiri ya? Iya. Butuh satu jilid, satu judul. Butuh satu judul sendiri. Butuh satu judul sendiri. Iya. Oh iya dan setelah itu, setelah Reo jadi Reo ya itu dia nggak sendirian juga. Dia ada yang nemenin juga tuh serigalanya juga. Si ibu serigalanya dia. Oh siapa namanya? Bula. Bula. Bula ya serigala ya? Bula ya. Bula ya. Asal katanya dari ibu serigala. Ibu serigala. Bula. Jadi kemana-mana dia berdua. Berarti hubungan sama manusia dan binatangnya juga menarik ya. Karena si buta pun punya hubungan dengan keliwan kan? Dengan monyet gitu ya ditemankan ya. Sebenarnya si Reo ditemankan dengan serigala ya. Gaya banget. Jalan kemana-mana sama serigala. Tapi yang nggak, apa namanya, yang nggak bisa dikumpirin adalah tampak berhubungan bisnis atau hubungan darah, hubungan mati antara ibu dan anak. Tentangkala waktu Reo itu ditemukan ya. Ya jelas secara fisik itu dia nggak tahu bahwa ini adalah ibunya. Ya. Ini adalah ropanya. Tapi karena kasih sayang kelembusan yang diberikan oleh ibunya, ibu kandungnya. Nah itu, pelan-pelan gitu ya memori. Yang udah 8 tahun itu kembali teringat. Lalu ibunya pun karena tahu bahwa Reo itu adalah anak-anaknya yang hilang. Ya tentu dia memberikan perhatian yang lebih. Ya. Dan nggak takut gitu kan ya. Nah inilah yang memang hubungan berarti dengan anak-anak ibu dan anak kayak ini yang nggak bisa dipisahkan meskipun terlepas Tanto. Ada signal-signal koneksinya ya sebenarnya kayak gitu. Yang menarik kalau yang mau baca ya. Salah satu yang menarik dari si, apa? Komiksi Buka dari Gua Hantu. Yang manusia sendiri dari Bunga Bola itu. Yang ngajarin dia makan daging matang. Oh iya. Kan ada ya yang dia biasa. Yang dimasak dulu. Karena dibesarkan oleh serigala, dia biasa makan daging mentah. Salah si buta diajarin makan daging matang. Itu itu menarik gitu ya. Apa, selesai apa. Dan Almarhum Pak Ganesh menurutku menggambarkan yang bagus banget gitu. Daging mentah gitu. Lalu pertama dikasih baju. Pertama dari pelajaran tentang adab berbudaya itu. Itu itu menarik banget gitu. Tanya untuk sesuatu yang asing. Oleh karena itu, karena menarik tadi si Rio itu jadi spin-off. Jadi punya seri sendiri. Apa nggak gen, judul-judul serinya Rio. Ada ya. Itu dia udah bertualang sendiri tanpa si buta. Oh si butanya nggak ada. Jadi si Rio spin-off jadi seri sendiri. Iya. Karena si buta kan melanjutkan petualangannya kemana-mana tuh. Benar-benar. Si Rio sendiri yang berpetualang sendiri juga dengan gula itu. Jidulnya apa aja gini? Setelah. Meraka hijau ya. Ya setelah dari apa? Mereka Serigala dan Meraka Hijau. Lalu ada Komodo. Oh Komodo. Iya. Itu di Pro Komodo ya. Lalu Komodo. Lalu. Terus. Hantu Kawar Injani. Hantu Kawar Injani. Lombok ya. Lombok. Terus. Itu di Santalada Tsunami ya. Oh iya. Terus. Terus. Banyak banget yang kita belum baca. Ini. Banyak banget yang. Zomba. 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 Itu zombie. Zombie. Tapi. Pokoknya namanya zomba. Cerita tentang zombie itu. Waduh. Banyak yang belum. Belum dibaca ini ternyata apa yang dibaca. Jadi antara misteri dan misteri horror dan apa namanya teknologi juga ya. Oh teknologi. Zomba. Tapi maksudnya teknologi mengenai gedokera. Oh. Second side. Kira ya. Oh betul pak. Zomba. Betul ya. Menarik banget nih. Berarti si Reo ini. Musuh-musuhnya banyak. Aneh-aneh. Ajaib aja itu ya. Tidak konvensional. Juga apa ya. Jaga silat gitu. Engga. Gara-gara itu juga. Berarti. Si Reo ini juga. Menjadi salah satu titik paling penting dalam cergame Indonesia ya. Si Reo ini ya. Film material banget ya. Film material banget ya. Film material banget ya. Movie material banget. Ajaib ajaib. Kalau temen-temen yang udah baca. Apa. Karya-karya Pak Ganes. Pasti tau ya. Pak Ganes itu sangat filmis ya. Sinematografis gitu. Kalau kita liat. Komik-komiknya tuh. Iya. Memang filmis gitu. Enak. Udah kayaknya storyboardnya nih. Komik-komiknya. Gitu. Sama. Lokasinya juga kan. Keren-keren. Eksotis. Komodo. Injani. Nah yang terakhir sekali. Yang ini nih. Belum pernah terbit. Mayat cemburu ini. Judul aja udah keren banget ya. Mayat cemburu asli. Penasaran banget ya. Penasaran nih. Mayat cemburu apa ya cemburu. Kok mayat bisa cemburu tuh. Gimana gitu. Cemburu sama siapa? Cemburu sama tetangga apa? Iya betul. Ini menarik banget dari segi judul. Bahkan kita pun belum baca. Iya. Penasaran banget. Pak yang sudah aku PO. Bisa aku baca. Nah tadi itu menarik. Yang terakhir kan kita tadi ngebahas. Kalau komik-komiknya Pak Ganesh ini. Banyak banget apa ya. Kayak ciri khas-ciri khasnya. Pertama tadi filmis kayak gitu. Terus lokasi. Tadi eksotis yang belum bilangnya. Lokasi. Terus. Kalau menurut Pak Erwin sama Pak Hin gitu. Apalagi sih daya tarik dari komik karyanya Pak Ganesh. Aku tau. Aku tau. Tadi gak boleh jawab. Gak boleh jawab. Gak boleh jawab. Khususnya di serial Reo Karakter ya. Kelebihannya Reo ini satu. Ini serius ya. Reo ini. Karena beda-beda mau pecah lagi gimana. Orang dia lagi masih beradaptasi menjadi manusia gitu kan. Kedua, dia masih bisa berbicara dengan gula, gunanya itu serigala kan dengan bahasa serigala Dan kelebihannya itu adalah mungkin abangnya waninya reo dan gula itu kan memang kuat Jadi dia bisa melihat melalui insting gitu Ini orang baik gitu kan, jadi muka boleh senyum tapi saya curiga nih gitu kan Baunya jahat ya Dan terjumpannya memang saja Gak bisa bohong sama reo dan gula Dan nanti senjata Jadi kembali tau? Bukan, maksudnya gini reo sama gula dia akan siap menyerang gitu ya Atau curiga Oh maksudnya sensitif Oh ya bersebut senjata Ya bersebut senjata apakah itu Jangan lupanya manusia dengan senjata itu adalah High alert begitu ya senjata Oh iya Langsung ato gitu ya Oh iya Makanya tuh apa Yang kayak kita disini tuh ya yang mau bawa senjata sentia dipikul kayak gitu Gak boleh lewat Senjata semua kan itu Bener juga ya Kok gak kepikiran kayak gitu ya Bener juga Oke oke Menarik menarik Apa yang membedakan proses restorasi reo mayat cemburu dengan komik-komik lainnya? Hmm Kalau mayat cemburu gak Gak restorasi Oh gak restorasi Iya Karena dia dari klise asli Dari klisenya Itu tinggal di invert aja Kan klise ya kayak klise loh Tinggal di invert jadi black and white Tinggal dibersihin aja Temen-temen Mungkin kalau belum tau ya Apa namanya Bagaimana cara komik-komik Apa Klasik kita dulu Cergam-cergam karya para maestro Indonesia dulu Mungkin Agit boleh cerita gak? Jadi cergam dulu tuh kayak gimana sih? Cetaknya Proses cetaknya gitu Makanya tadi kan ada klise gitu ya Tinggal di invert Dari komputer tinggal klik Mungkin Agit boleh-boleh berbagi sama Sombat bumi langit semua Dulu komik tuh gimana sih nyetaknya? Ya Dulu kan jadi dari artwork ya Asli gambar asli ya Oh original artwork Gambar asli ya Gambar asli dari komik Di kertas ya Di kertas ya Di kertas ya Kan Dibawa ke tempat Tutang klise film Oh klise film Ya klise film Jadi Ada Ya khusus membuat film Klise Positif Ya Untuk Disiapkan Kalau filmnya sudah jadi Ya filmnya film itu putih Seperti kayak Ya seperti film Jawa dulu gitu ya Semainnya positif Lalu setelah itu Dari film Dibuatkan ke Lalu offset Ya Kita tahu Masuk ke tahun Dulu kan Gak ada tuh ya Mesin offset Itu Dia semacam Kayak di kopi Tapi ini Plak Plak timah Plak timah Plak timah Plak timah Almonium Logam Logam Tapi kalau Zaman dulunya lagi Sebelum Belum Film itu Dibawa ke Tukang Plak Tapi Seperti kayak Blok Ya itu Dari timah Ukurannya sama ya Terkembangan satu Tidak Di kecil Sudah ukuran cetak ya Aslinya ukuran berata Terus sampai jadi ukuran Apa Si cergan-cergan Masik itu Aslinya ukurannya A3 Biasanya A3 A2 Gendeng Gendeng banget ya Sebelum 70 itu A3 Semua Kekas waktu ini Kekas kabarnya Tapi yang ini Udah A4 Oh Jadi perkembangan zaman Setelah tahun 70an Tidak Ada alat Untuk membuat Placing Itu A2 Jadi Teknologi itu membuatnya Agak lebih kecil Jadi Akut Dari konditusnya itu Ya sempurannya A4 Oh Baik Berarti Kalau kan tadi gambarnya Tadi A3 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 Terus Dijadikan kominya dalam bentuk Kecil banget Dari A3 Itu diperkecil B5 Dijadikan file ukuran Di bawahnya B6 Lebih kecil dari B5 Oh iya B5 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 Nah berarti yang ini Debbie punya Plak-plaknya itu semua ya Atau enggak Kalau Dapat informasinya Atau sudah digital Ini Enggak Sudah scan Kita Prima dari Debbie nya Sudah digital Sudah scan Nah Debbie punya Plak-plaknya Oh film Film itu sudah sempat Di Apa namanya Di scale ya Pake drum scan Ya Ayo menjadi satu file Besar Oh bukan plat-platnya Bukan Jadi enggak Bukan Baru film Baru film ya Ini juga menarik banget ya Untuk tau bagaimana Apa namanya Proses Proses kreasi Cergan klasik ya Itu juga menarik Kita kan enggak kebayang Gimana kerja ini Apalagi saya Dan akhirnya Bisa hadir dalam format yang bisa kita nikmati Baru Nah teman-teman Kan Kalo aku Aku jujur ajanya Habis kebicaraan ini Jadi Apa ya Gak sabar gitu Pengen dapet paket aku Dari tadi Diceritain Cuman nih teman-teman Kalo Kalian Masih Kepengen jadi Salah satu orang Yang mendapatkan Garia terakhir Dari Pak Yaitu Informansia Serigala Kira-kira Mungkin bisa dikasih Apa Apa Quis 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 Ini bisa Ini kok teman-teman Setelah nonton layanan ini Ya kalo mau pesan Komik Main cembul Dan serial Si Puta Dan Komik-komik lainnya Ya Bisa langsung ke Marketplace kami Di Apa Di Tokopedia Selain itu juga ada di Shopee Dan Guta Lapang Semua ada pilihan Silahkan Kalo misalkan bingung Nanti langsung aja Cek di Description box Itu semua pasti dimasukin Sama Mas Editor Eh Bang Editor Mas Editor yang lain lagi Gila lagi Gila lagi Nah Terakhir Kira-kira Kalo dari Pak Er Sama Kepagin Ada closing statement Mungkin Buat teman-teman Sobat bunyi langit Ya ini Jangan lewaskan Cemburu ini Karena Seperti yang saya bilang tadi Nilai historisnya Luar biasa Ini karya terakhir SDA Dan Belum pernah diterbitkan Belum pernah diterbitkan Teman-teman Belum pernah diterbitkan Jadi Harus Habis ini aku cek Jangan lupa Order Let's go Baca komik Baca komiknya Beli komik yang Original Jangan yang Fotokokokian Jangan yang Bajakan Harganya mahal Hasilnya juga Bagus Sayang kan Langsung beli aja Ulan suasa Ulan suasa lagi Luar biasa sekali Fenomenal sekali Ini aku jadi semakin Pengen membaca Taki-taki Tidak Jadi teman-teman Abis ini langsung cek Description box Pesan komiknya Dan jangan lupa Disubscribe Bumi Langit YouTube channel Kan Kalian yang di bawah Tuh ada kan Ya Di Deket Description box Kalian smash Subscribe Ketekan lonceng 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 Itu tadi Topic Creator Bersama Pagin Pak Erwin Pak Iman Dan juga aku Pagin Ramadanti Sampai jumpa Di TWS selanjutnya Dadah Yuhuuu Siapa yang udah nungguin giveaway-nya Ayo tebak Siapa Nah kali ini Kami mau bagi-bagi Satu komik reo Manusia Serigala Mayat Cemburu Caranya gimana Min Caranya gampang banget Pertama kalian harus follow Instagram Bumi Langit Dan juga subscribe ke Bumi Langit Youtube Channel Terus jawab pertanyaan Dari Mibu ini ya Apa sih Judul Cergam Terakhir Pak Ganis TH? Hmm Kalo kalian udah tau jawabannya Langsung aja tulis Jawaban kalian di komen ya Semoga beruntung Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati